Intro Hai Vlover, saya kembali lagi bersama Vlover sekalian Seperti biasa saya akan membawakan masakan-masakan Bersama saya Rudi Koyudin di Galeri Rasa Channel Masak sempurna dengan Vicenza Nah kali ini saya akan memasak yaitu masakan favorit rumah tangga Nah saya akan memasak yaitu oseng ikan asin jeletot Kenapa jeletot? Karena pedasnya agak membuat jeletot kita ya Jadi mak jelet dan sedikit nolotot gitu Saking enak juga saking pedasnya ya Nah bahan-bahannya yang pertama saya mempunyai 100 ml minyak goreng ya Kemudian ada 30 buah cabai rawit merah yang kita sudah rajang seperti ini Kemudian ada 20 buah pete yang kita belah menjadi 2 bagian ya Kemudian nanti ada 250 gram ikan asin Tapi sebelumnya harus direndam dulu sampai dia sedikit mekar Baru kita goreng ya Jadinya seperti ini Kemudian ada lagi 3 siung bawang putih ya Ini kita rajang Kemudian 15 buah bawang merah yang kita rajang juga Kemudian ada 3 cm lengkuas ya Nanti kita belah dan kita memarkan Kemudian ada 2 lembar daun salam ya Kemudian ada terasi Terasi kita menggunakan 2 sendok makan Agak sedikit banyak terasinya Oke saya akan memarkan dulu lengkuasnya Nah kemudian saya akan panaskan Yaitu minyaknya 100 ml Ini sampai cukup panasnya Nanti kita akan goreng satu-satu ya Cabainya kita goreng sebentar baru kita angkat Kemudian tete nya kita goreng dulu baru kita angkat Oke kita cek minyaknya cukup panasnya baru kita siap ya Nah saya punya varian baru untuk alat masak kita Yang namanya fry pan Tersedia dalam 2 ukuran 24 dan 28 Warnanya gemes banget ya dan kekinian Yaitu yellow dan green Ini dua-duanya sudah ada disini Dan lapisan anti lengketnya premium Yaitu grape blonde C3 Bisa digunakan dengan segala jenis kompor Yang pertama adalah kompor gas Kemudian kompor listrik Yang ketiga bisa kompor induction cooker Vizensa sempurna dalam keanggunaan Ini sudah panas kita tumis dulu Ini bukan kita tumis sih sebetulnya kita goreng ya Seperti ini Sampai langunya hilang ya Dan ini aromanya juga jadi enak Sedikit lagi Nah ini langunya dari cabai ini segini nih Nah ini kita teruskan sedikit Tapi kita sudah harus berhati-hati Nanti tiba-tiba dia hitam aja ya Nah ini baru seperti ini baru kita bisa ambil Jadi warnanya tetap cantik Tapi sudah tidak langu ya Nah sekarang kita akan tumis yaitu petenya Sampai aroma langunya hilang ya Nah petenya ini juga langu nih ya Fill over sekalian Jadi kita benar-benar tumis sampai Langunya hilang ya Nah ini sudah pas banget ya Kita angkat lagi Ini aroma petenya jadi harum sekarang berubah ya Oke sekarang kita tumis bawang putih sampai kekuningan Nah ini maksudnya seperti ini ya Fill over semua tahu ya Ini biji cabainya gak apa-apa ya Biarkan aja dan minyaknya sudah mulai harum Ini sudah mulai kuning kita masukkan bawang merahnya Harus diaduk dulu sampai dia sedikit berair Sehingga bisa melindungi bawang putihnya tidak sampai hangus ya Nah sudah terlindung Sudah mengeluarkan cairannya Nah masukkan lengkuas salam ya Kita aduk dulu sampai harum Bawang merahnya sudah bagus ya Nah ini cabai dan petenya boleh masuk ya Kemudian ikan asin Dan terasinya ya Garamnya ya 3.4 sendok teh ya Oke kita aduk lagi Nah ini sudah bisa kita masukkan sedikit air ya Supaya pecah lagi aromanya keluar Dan supaya meresap ke dalam ikan asinnya Nah ini sudah mulai meresap ke dalam ikan asinnya ya Sampai ikan asinnya sedikit basah Berarti sudah menyerap ya Hmm aromanya sudah enak sekali ya Oke Bumbu yang sudah tidak digunakan saya akan angkat Ya ini sudah bagus Oke ini sudah siap Ini sudah siap untuk kita hidangkan sekarang ya Siap untuk kita hidangkan Hmm Oke Ini rasanya jeletot banget ya Pedas tapi mau lagi-mau lagi ya Wow Ini kalau fill over semua ada di sini Mencium aroma ini pasti lapar ya Oke Nah sekarang siap untuk kita sajikan ya Nah sudah siap yaitu Oseng ikan asin jeletotnya Mudah kan membuatnya Dan ini rasanya sangat enak sekali Nah kalau fill over semua mau memasak ini Pastikan yang kemarin yang sudah-sudah Atau mungkin resep berikutnya nanti juga bisa dilihat Itu ada sayur benin dia cocok banget ya Kemudian ada kelor kelor kuning ya Atau ada apa aja ya Yang bersifat sayur dipadukan dengan ini Ini enak sekali Motif yang saya pegang ini adalah motif dari lili ya Motif bunga lili ini Nuansanya keemasan adalah cerita tentang persahabatan sejati Yang selalu ada saat suka maupun duka Wah Bagus banget ya filosofinya Ini di samping bentuknya cantik Juga filosofinya sangat menarik dan baik ya Nah ini dia masakan kita Yaitu Oseng ikan asin jeletot Buat fill over yang mau punya cookware yang saya gunakan hari ini Bisa langsung cek di IG At Toko Vicenza Buat yang mau request menu tips dan memasak Bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah ini ya Dan jangan lupa Di subscribe, like, share, komen Dan tekan tombol lonceng yang ada di bawah ini Galenik Rasa Channel Masak Sempurna dengan Vicenza Bersama saya Rudi Koyerudin Sudah selesai dan sampai jumpa di masakan kita berikutnya Sampai jumpa Dadah Sub indo by broth3rmax